Memulai usaha ini justru karena terlilit hutang banyak gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan, saya minus. Kami pernah merasakan seluruh gere itu, kalau nggak salah waktu itu hanya tinggal, di Solo itu hanya tinggal satu gere dan itu pun tinggal dua orang. Pemberanikan diri untuk menyebut saya menjadi asisten margot di Masjid Alaman. Alhamdulillah, kemanin cukur Mas Ferry. Eh Mas, nanti mau cukur. Nah ini tak, ini tempat cukur favorinya di Jogja. Oh Arfa, oh iya iya pernah dengar, iya iya iya, Arfa. Sebetulah saya kenal sama konternya nih. Nah, Arfa Manly. Iya iya iya, oke iya iya, oke iya iya. Salah. Wih, keren ya. Cowok banget. Tapi nggak, udah nggak ada rambutnya. Aku cukur dulu nih. Oh lewat, kuyan, cukur. Masa apa halur. Halur tiap hari. Insya Allah. Wah tempatnya enak, Mas. Cepat mau dimana? Sik juga ini. Kure. Wah, nyaman. Baru tiap hari. Halo tiap hari, saya. Udah pernah sebelum dari sini? Langganan, Kak. Langganan. Bersih. Dan steril. Katanya itu kenal yang mempunyai. Oh, kenal. Ada, Mas. Yang punya, Mas. Enak ya, ini bersih, rapi ya. Nggak apa ya. Rambut dimana-mana gitu. Cakep-cakep warnanya. Oh, pakai gitu. Jadi nggak akan ke ini, Mas ya. Nggak akan ke mana-mana. Iya. Wih. Ada sekalian pijet, nggak? Ada, Mas. Pijet, Nggak? Alhamdulillah. Masya Allah. Lalu saya ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Loh, sama, Seri. Iya. Yang terusat mau syukur, dia. Saya tuh udah denger lama. Arpa-Arpa gitu kan. Pengen melihat-pengen dateng. Alhamdulillah. Kok sayang Umi? Iya. Truly manly sayang Umi. Wih. Jadi truly manly. Itu kalau. Laki-laki sejati. Itu pasti sayang Umi. Kayak emak ibunya. Mbak Hilah kudu ibumu. Wah. Keren banget. Langsung slep di sini. Mas. Mas juga nih, Mas. Ada berapa cabang, Mas? Alhamdulillah sekarang ini 60. Wih. Insya Allah 60 cabang, ya? Iya. Mantap. Semua standarnya kursinya begini? Kursinya standar. Hanya jumlahnya masing-masing outlet bisa berbeda. Iya. Ini urami terus. Alhamdulillah. Dari tadi kita berhenti, urami terus. Iya. Dan bersih, Mas. Memang standarnya begitu ya? Iya. Ini padahal memang pas air pekan kayak gini agak padat. 60 cabang se-Indonesia? Sementara Pulau Jawa. Pulau Jawa ini? Pulau Jawa. Insya Allah. Insya Allah nanti 200 cabang se-Indonesia. Amin. Tahun ini saya doain. Amin. Mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Soalnya dengar-dengar Arfa itu lagi naik daun, tempat cukurnya cowok yang keren banget. Mau pengen tahu lebih banyak kisahnya untuk ngobrol di mana kita? Boleh di sini? Di sini? 60 cabang itu melolak awalnya gimana, Mas? Awalnya... Emang tukang cukur? Enggak, enggak. Enggak, Mas. Saya tidak bisa sama sekali. Masya Allah. Menarik. Saya tidak bisa sama sekali. Tapi saya punya hobi. Hobinya dipotong rambut. Wah, pasti. Jadi pernah... Suka potong rambut. Iya. Pernah dalam satu hari itu, karena keinginan untuk mengetahui bisnis ini, sampai 4 kali saya pindah-pindah tempat itu. Potong rambut. Potong rambut. Kemudian, ya akhirnya memutuskan usaha ini. Nah, nama Arfa itu singkatan nama anak atau? Sebelumnya, karena ketidaktahuan, saya asal menggunakan nama waktu itu. Awalnya bukan Arfa. Awalnya pernah berganti-ganti dan kemudian ketika memutuskan Arfa itu, menggunakan nama saya sendiri. Arif Fatoni. Oh, Masya Allah. Oh, singkat tentu. Iya, betul. Arif Fatoni. Arfa. Mas Arfa. Masya Allah. Lah, terus kok berani memulai awal bisnis? Ini kan agak sulit ya. Apalagi Antum bukan memang akhirnya di situ awalnya. Ya, Alhamdulillah. Saya dulu 15 tahun itu jadi profesional di sebuah perusahaan farmasi asing. Saya marketing yang ditempatkan di Jogja, Solo, bagian selatan. Nah, karena sering di jalan, sering ketemu banyak orang. Nah, kemudian pada saatnya lah, kemudian saya memutuskan untuk resign. Ya, ada alasan yang mengharuskan saya resign. Itu di tahun 2010 saya resign. 2010 resign, wah, cukup lama. Tapi mulainya sudah 2007. Masya Allah. Jadi resign. Nah, terus ini kan ngebangun awal nih. Biasanya. Teman-teman pasti nanya nih. Ini ada pake modal banget, riba gak? Wah, ini pertanyaannya. Sekarang lagi ngetrend gitu loh. Iya. Mungkin gak Antum bangun bisnis tanpa riba? Rasanya. Gimana tuh? Ya, awalnya memang salah satu kenapa saya memilih usaha ini karena ada niatan untuk lebih baik lagi dalam bermuamalah. Dan pada saat itu memang saya belum mengenal riba. Nah, tapi saya memulai usaha ini justru karena terlilit hutan banyak gitu ya. Jadi, tadi saya sampaikan, saya minus. Jadi, ketika saya keluar, itu saya mendapat pesangon itu habis untuk lunasi hutan. Nah, terkait dengan modal. Jadi dapet pesangon habis? Ya, untuk bayarin hutan. Bayarin hutan. Hutan apa itu? Gaya hidup? Termasuk ya ada kartu kredit, rumah. Waktu itu belum hijrah. Belum hijrah masih jahiliah. Itu di tahun 2007. Saya mulai 2007. Mulai usaha ini 2007. Nah, kemudian terus terang baru mulai benar-benar lepas itu 2014. 2014. 2014 itu hutang saya sudah tidak ada. Saya kemudian waktu itu, waktu resen 2010 itu berniat. Pokoknya nanti saya mau naik haji. Jadi saya 2000... Berarti selama ini jadi karyawan belum pernah naik haji? Belum pernah. Jadi justru naik hajinya setelah saya tidak bekerja lagi. Jadi dari hasil ini juga, dari hasil ini. Ya, karena dari awal 2010 saya mendaftar, bisa menurut saya berangkat 2014. Masih cukup ini. Dan itu saya betul-betul bersyukur karena tidak lagi menggunakan uang-uang yang riba dan lain sebagainya. Krediden yang lainnya, stop. Ya. 60 cabang sekarang. Diawali dari cabang pertama di mana? Di daerah sini. Ini ada sebelah jembatan kalau nanti lewat sana itu sebelah kanan. Iya. Kecil? Kecil. Itu kecil sekali. Mungkin separuhnya ini saja. Itu tarifnya waktu itu 2007 itu saya tarif Rp 5.000. Waktu itu karyawan berapa orang? Karyawan 4 orang. Sekarang? Waktu awal. Dulu 4 karyawan? Awal itu 4. Sekarang berapa? Sekarang sekitar 200. Allah! Mantap! 200 karyawan bro. Waduh gajinya. Masya Allah. Luar biasa nih Arfa nih. Nah kalau misalnya teman-teman di sini mau buka cabangnya kemitraan apa gimana? Iya. Dari 60 itu memang sebagian ada yang milik saya sendiri. Kemudian sebagian besar itu kami ada juga yang sirka. Mas saya mau mas buka di Bogor mas? Mau kok. Bogor? Nanti. Saya di Bogor tinggalnya? Iya. Boleh tak? Insya Allah. Insya Allah nanti di... Kebetulan di daerah sana ada di depo, ada di Jati Waringin, ada di Jati AC. Tapi sebenarnya... Jadi polanya kerjasama? Kerjasama. Saya misalnya punya tempat, sistem yang semuanya dari Antum gitu. Nanti kita bagi. Sebenarnya kami lebih kepada dibayar atas pekerjaan kita mengelola. Jadi outlet itu milik dari... Di Ujro. Punya kita. Punya mitra gitu. Kami sebenarnya posisinya karyawan. Kami ada konsep tiga pilar yaitu manajemen, kemudian mitra dan pilot. Kami sebut pilot ini. Ini pilot? Iya. Semua teman-teman pilot? Saya memberanikan diri menggunakan nama pilot itu tahun 2016. Kenapa disebutnya pilot? Pilot, ya. Kan bukan bawa pesawat. Betul. Tapi mereka membawa nasib dalam tanda petik, ketampanan, keselamatan. Konsep ini benar. Karena kami menggunakan alat yang tajam juga ya. Jadi harus selamat. Harus tampan, harus selamat. Panggilnya pilot? Pilot. Dan pilot itu kan membawa penumpang yang harus selamat sampai tujuan. Masya Allah. Nah, ini kan pandemi. Orang mau cukur rambut takut. Kerasa mas, agak aja loh. Amat sangat terasa. Dan kami Alhamdulillah menjadi pelopor. Awal-awal pandemi itu kami langsung menginstribuskan kita semua pakai APD. Full APD. Tadinya? Ya. Full APD. Dengan menggunakan apa namanya? Face shield. Face shield. Kemudian masker lengkap dan benar-benar APD full. Dan Alhamdulillah itu ter-expose cukup kuat. Sehingga kemudian bisa menginspirasi barangkali teman-teman untuk melakukan tindakan antisipasi. Tapi omset anjlok sampai berapa persen? Terakhir kita, awal itu kita hanya sekitar 30-40 persen. Masya Allah. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Sudah mulai nanya. Yang paling sulit menurut Antum membangun ARCO ini, membangun SDM-nya kah? Atau marketing-nya kah? Atau di aspek mana yang agak nantang ini? Ya, awalnya yang amat sulit itu ketika kita berkompetisi dengan, bukan dengan kompetitor barbershop. Tapi berkompetisi dengan para pelaku atau orang yang mau berusaha untuk membuka bisnis barbershop. Yaitu dalam hal perekrutan karyawan. Jadi kompetisinya justru tarik-menarik di situ. Kami pernah merasakan seluruh gere itu, kalau nggak salah waktu itu hanya tinggal. Di Solo itu hanya tinggal satu gere dan itu pun tinggal dua orang. Karena semua diambil oleh pesaing. Nah, itu awal. Nah, kemudian belakangan memang kemudian bisa jadi semua orang bisa membuat barbershop. Tapi kami yakin bahwa dengan kita punya core value, kita punya sikap mental dari karyawan, dan tentunya kami sudah menggunakan istilah spiritual company di tahun 2017. Masya Allah, keren. Apa aja programnya, spiritual company? Sebelum kita pandemi itu, kita memberikan kesempatan untuk karyawan berangkat umroh. Kemudian, ada bantuan untuk beasiswa kepada keluarga dari pilot. Dan yang rutin ada ngaji pagi. Ada kaji ya. Ya, ngaji pagi, tata rus, pagi sebelum pada masuk. Nah, ini teman-teman saya mau ngobrol juga sama Mas Arfa. Mas Arfa, saya itu di Cinta Quran. Punya layanan namanya Cinta Quran Call. Jadi, kami sudah melayani 3.000 orang per pekan. Dan 21 negara. Jadi, 3.000 x 4 berarti sekitar 12.000 orang per bulan. Layanan Cinta Quran Call ini telepon pendampingan untuk orang bisa baca Quran dan bagus bacanya juga maknanya. Saya ingin bantu 200 orang, sini saya ambil. Dan itu full free. Buat teman-teman juga bisa, gratis. Ada rencana apa lagi terdekat? Mau buka cabang berapa lagi atau di masa seperti ini? Saat ini kami punya, kemarin waktu pandemi itu kami punya program kayak social corporate. Itu dengan membuat program kita sebut PPKM. Program pengembangan kemandirian masyarakat. Jadi, kami memberikan bantuan satu set. Jadi, seperti kursi ini, cermin, dan alat-alatnya. Dan orangnya itu kita latih untuk bisa mandiri. Target awal sudah 10 yang bisa kita distribusikan. Mulia banget. Itu kemudian yang selanjutnya, saat ini kami sebenarnya ingin menginstal di beberapa masjid atau pesantren untuk bisa masuk ke dalam mungkin badan usaha milik masjid. Itu kemarin kita sudah ada di luar Jawa kita kirim. Jadi, masjid punya usaha. Betul. Nah, itu. Dan itu nanti pilotnya akan kita latih semuanya free. Masya Allah. Itu jadi pahala jariah itu, Mas. Jadi, rencana program CSR-nya gitu ya? Masuk ke masyarakat, pemberdayaan ke masjid-masjid. Jadi, mensupport badan usaha milik masjid. Nah, ini kan 60 cabang itu 10 Jawa ya? Ada rencana untuk Sumatera, Kalimantan? Sebenarnya ada permintaan, tapi kami tetap harus mengukur kemampuan kami ya. Bahwa ini karena pengelolaan SDM itu tidak mudah juga. Jadi, ya kami masih bertahan. Pelan-pelan tapi pasti kuat akarnya. Loh, Masya Allah. Mas, jadi ganteng. Masya Allah. Tadi. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Tapi, lebih mantap lagi kalau misalnya ini. Apa namanya. Sebentar. Coba sebelahnya tipisin, sebelahnya lebatin. Pasti mantap. Pasti mantap. Belum merah ya? Belum merah. Memang langganan di Arva? Beliau langganan. Member VIP. Ada member? Hanya ada di Jatiwaringin. Bisa untuk mereduksi biaya. Yang menarik, Stas. Ini Arva ini ada di SR. Itu tadi. Nyukur anak yatim. Iya. Tadi nyukur anak yatim. Pemberdayaan masjid. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Berkah banget ya Allah. Nah, kalau misalnya nanti di Bogor mau dibuat teman-teman. Siap-siap ya. Kalau kita mau undang teman-teman yang lain tuh buka cabang ya. Arva ini menurut saya keren banget konsepnya ya. Dan saya suka warnanya. Terang. Itu juga nomor antrian ngomong-ngomong kok sampai ratusan nomor antrian tuh gimana? Ya ini kebetulan pas akhir pekan biasanya numpuk ya. 108, 112. Waduh. 100 kepala mas. Dan kami tidak pakai CCTV ya. Karena kami yakin bahwa teman-teman tuh mengatakan bahwa gak perlu CCTV karena sudah diawasi sama Allah. Jadi ini keren ini dari dulu awal tuh gak pernah pakai CCTV. Dan saya sudah percaya betul bahwa mereka tidak mau. Kalau saya gak percaya mungkin saya udah sakit ya. Karena mikirin terus ini sebenarnya nomor berapa nih. Sudah sampai nomor berapa ya. Saya udah. Terus kalau ini berarti kasir di situ. Kasir di situ. Dan mereka kasir menerima uang sendiri. Kami berikan jadi ibaratnya satu tempat ini adalah milik dia. Dia yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas tempat ini sampai hasilnya di sini. Mereka dari 30 ribu tuh mendapat sekian ribu. Saya lupa itu sekian ribu. Komisinya percaya? Ya langsung. Jadi pembagiannya dalam bentuk rupiah. Tidak dalam bentuk prosentase. Dan hari itu dibagi? Ada satu pekan. Satu pekan. Ada yang satu bulan, satu pekan. Tantangannya biasanya, pilot-pilot itu, tahu dan canggih. Ya kita? Tidak sendiri. Oh itu. Ini gimana tuh? Iya. Tapi yang di sini Alhamdulillah. Ini Mas Giono sudah berapa tahun, Mas? Berapa? 2009 ya? 2009, 10 tahun. 11 tahun. Nah terus yang di sini, yang ini punggulan sudah libur ya, itu sudah 13 tahun. 13 tahun? Tapi ada sekolahnya nggak itu? Kalau sekarang ada. Kita bikin Arfa Barber Academy. Itu private. Arfa Barber Academy? ABC? Iya. ABBA. Oh iya. Arfa Barber Academy. Oh di akademi untuk ini ya? Untuk suplai. Ini pake sampu? Iya. Sampunya halal. Masya Allah. Keren, keren, keren. Itu harga segitu udah sama bersihin atau beda? Jadi kami memang yang saat ini masih konsisten dengan harga satu paket. Kalau di tempat lain barang-lagi kan. Ini beda. Itu ini beda. Itu ini beda. Kami pokoknya segini ya sudah semua. Kecuali vitamin ya. Kalau hair tonic itu termasuk dalam paket. Puterannya Mas Ferry ini suka nih hair tonic. Iya. Pakai hair tonic ya? Iya. Sudah 13 jus apa lengkurannya? Masya Allah. Bapaknya berapa jus? Jus jambu. Masya Allah. Antum lapar gak? Laper. Laper nih lainnya. Habis ini makan aja. Oh shit. Kita makan apa tuh? Mana? Lagi pingin bebek saya. Wah. Gimana? Gimana? Sebelah aja ada bebek. Lagi viral juga tuh. Bebek apa? Bebek peking. Dan itu yang alal. Oh. Yang itu ya baking-baking. Baking-baking itu. Betul. Wah aduh. Lagi bayang. Habis cukur makan. Ini asik banget ini Masya Allah. Alhamdulillah. Mas. Ya. Mudah-mudahan ya. Arfa ini saya doakan tumbuh besar. Karena saya lihat manfaatnya untuk umat juga terasa gitu. Jadi bukan sekedar ini bisnis yang tumbuh, besar, berkembang. Tapi ternyata bisnis yang bermanfaat buat umat, buat masjid. Itu yang menarik gitu. Dan terakhir Mas. Kalau misalnya ada kisah yang paling gak bisa antum lupakan. Yang itu mungkin meneteskan air mata banget buat antum bangun ini semua. Di sisi apa itu? Antum gak bisa lupa. Sakitnya luar biasa. Sakitnya ya. Kalau sakit sebenarnya lebih kepada mengingat ya. Mengingat itu sebuah perjuangan saja. Ketika awal-awal itu saya masih kerja. Jadi setiap pagi saya sembari berangkat ke kantor itu harus membangunkan teman-teman. Yang outletnya baru satu atau dua itu saya selalu menggedor-gedor pintu depan itu untuk membangunkan. Karena mereka rata-rata karena anak muda ya itu susah bangunnya. Itu saya sampai menggedor-gedor gitu ya. Dan itu rutin saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua pulang kantor itu saya balik ke outlet itu ngambil handuk kotor. Karena kita handuk itu satu customer satu. Itu saya bawa pulang saya cuci sendiri sama istri dijemur di depan rumah. Itu kalau mengingat luar biasa. Kalau sekarang kita tinggal masukkan laundry sudah langsung selesai. Kalau bisa teman-teman tahu setahun bisa mencapai berapa M? Kondisi normal 20. Double digit. Masya Allah. Mas Ferry Antum harus buka tempat cukur. Jangan kalah mas. Sekarang. 20 miliar setahun. Masya Allah. Buat biasa. Berkah mas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ya. Ini jadi inspirasi buat Antum. Bahwa Allah itu membuka pintu rezeki. Dari jalan apa saja. Bahkan dari cukur rambut saja. Bisa jadi pintu rezeki. Jadi makanya saya benci banget sama orang yang pemalas. Pengangguran. Kenapa? Cukur aja bisa kok. 60 kontor Masya Allah. Bayangkan 200 karyawan. Puluhan miliar. Opsetnya. Selamat mas ya. Mudah-mudahan istiqomah. Saya doakan itu tetap berkembang terus. Dan makin besar. Bisa buka cabang nanti Arfa di Perancis. Di Inggris. Amin. Di Eropa ya. Gak ada lastahil. Teman-teman. Dan dari sini bisa macem-macem. Bisa ngeluarin produk. Sampunya bisa ngeluarin produk deodoran. Bisa teman-teman. Manly kan. Manly. Truly manly. Hah. Cakep banget. Bismillah teman-teman semuanya. Insya Allah ini jadi inspirasi. Kita belajar banyak dari masyarakat. Mas makasih banyak nih. Sama-sama. Ini ngeliat sahabat saya sampai ketiduran. Tandanya enak banget tuh. Ini pijatnya enak banget. Enak banget. Masya Allah. Sampai gak sadar tuh. Dipanggilin tadi gak kedengeran. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Assalamualaikum. Dan kita lihat terus. Amin. Amin. Ini bisa diturunkan gaji kasih berikutnya. Makasih teman-teman semuanya. Dan Alhamdulillah. Semua kata WFK. Yang sudah ada tumpuan episode ini. Masya Allah. Ini semuanya terselenggara. Karena wakaf dari Atum semuanya. Peralatan. Pembangunan. Dan semua operasionalnya dari dana wakaf Atum semuanya. Semoga. Setiap tayangan ini. Menyadarkan saudara yang lain. Menghantarkan hidayah. Menghantarkan pahala jariah untuk Atum. Assalamualaikum. Terima kasih sama Mas Arpa. Dan teman saya. Masya Allah. Ini mau ngajakin makan bebek. Coba kita makan bebek dulu. Jadi belum saya closing. Sebelum makan belum closing. Masya Allah. Masya Allah. Laper banget nih. Tama. Hujan lagi. Oh ini tadi yang Atum bilang. Baking. Gemuk-gemuk. Mantok-mantok. Halal ini mas. Karena dipotong sembelih halal ini. Bebek packing panggang. Wih. Wih. Ayo lah. Ayo. Masya Allah. Loh. Wih. Bebek packing. Loh. Loh. Kok yang tadi sebelah? Gimana mas. Cepetan. Loh. Ya Allah. Kok ketemu lagi? Kok ada di sini mas? Iya. Hah? Ini bisa baru? Alhamdulillah ya. Wah. Asya Allah. Jadi 60 gerai gak cukup juga. Buat bebek packing lagi. 61 ini. 61. Satunya bebek. Satunya bebek. Masya Allah mas. Kok ngelainin sendiri mas? Enggak. Ini tadi pas. Apa. Hasbi selesai. Tamu pulang. Kocorannya. Yang kotor. Kita ngobrol di situ ya. Ayo. Lih. Bebek packing. Bebek packing. Masya Allah. Ah. Tadi kita udah makan. Nah sekarang ini. Mau bungkus. Bungkus ya. Ternyata. Udah dimakan. Masih belum merasa puas. Jadi Masya Allah ya. Nih. Lihat. Saya ngebungkus lagi. Dan ini. Ternyata. Punya antum lagi mas. Saya tuh bingung mas. Udah 60 cabang mas. Enggak juga cukup. Masya Allah. Apa mas. Pingin kok kuliner. Kuliner ya. Lihat bebek lagi. Ini kan bebek segmen menengah ke atas ini. Bebek packing. Karena bintang lima ini. Yang biasanya. Chinese food lagi. Chinese food ini. Dan halal ini. Tadi saya makan sampai hampir setengahnya sendiri. Ngeri mas. Tebel. Lembut gitu. Gamis. Gamis. Itu dia. Mas. Ceritain mas. Iya. Ini menarik karena memang dulu saya emang suka ini ya. Tapi karena saya tidak tahu ya. Karena ketidaktahuan ya. Apakah itu halal atau tidak. Ya jadi. Saya penasaran. Ini mestinya bisa dibikin halal. Jelas-jelas halal itu bisa. Nah akhirnya ada teman kebetulan yang mempunyai keahlian untuk bikin ini. Dan dipastikan bahwa ada sertifikat halalnya. Dari proses penyembelian sampai ke frozennya itu. Nah itu ada sertifikasinya. Nah marinasi dan pembumbuhan dan ngolahnya. Insya Allah kami yang jamin. Kehalalannya itu. Jadi saya berani menjamin ya bahwa apa yang kami gunakan bumbu-bumbu ini termasuk rekomendasi bumbu yang dari luar pun tidak kita pakai. Kita ganti dengan yang produk lokal. Nah ini suplai bebeknya mas. Kan ini bukan bebek biasa. Bukan bebek petelur. Ya kan. Tapi bebek packing. Apalagi bebek tak. Tentang ya. Bebek nyempat tak. Bebek ini bisa disebut juga bebek hibrida ya. Jadi dia diternak. Diterenak kemudian apa namanya. Memang kami agak jauh mengambilnya itu di Kediri. Tapi Alhamdulillah di Yogyakarta ini ada supplier besar ya. Sehingga kami mudah untuk. Kan terstandar ya. Tebal dagingnya, kiluannya semuanya. Ya ada yang 2 kilo, 3 kilo gitu loh. Itu dalam kondisi mentah. Tapi kemudian kalau sudah dimasak memang jauh berkurang. Karena minyaknya diperas seperti diperas. Bebek itu minyaknya yang paling banyak itu ya? Minyaknya betul. Lemaknya sangat banyak. Iya. Nah itu juga yang menarik bagi saya waktu itu. Selain saya ingin memastikan bahwa makanan Cina itu bisa halal gitu ya. Dan kita bisa jamin ya itu adalah kesehatan atau kualitas dari bebek ini. Sebenarnya memang menurut saya cukup bagus ya. Karena keluarga saya itu, anak istri saya itu suka bebek. Tapi saya sering mengingatkan kalau bebek yang biasa itu kan sudah kandungan lemaknya banyak, kemudian digoreng, tambah minyak. Nah kalau ini dipanggang itu seperti diperas. Jadi mengecil, bebeknya jadi mengecil dan minyaknya itu banyak sekali. Ini yang saya yakini jauh mengurangi kolesterol atau lebih sehat. Jadi tambungan minyaknya jadi banyak sekali. Tapi tadi saya makan itu dagingnya empuk ya. Terus dalamnya itu masih manis. Jadi cita rasa bebek aslinya itu masih ada gitu. Nah mas, ini kalau teman-teman kan yang nonton se-Indonesia, bahkan banyak dari luar negeri. Wah gimana kalau dikirim? Ini, ini punya gimana ini supaya tetap segar? Sebenarnya, sebenarnya ini kalau untuk dikonsumsi besok pun masih bisa. Hanya memang terus terang kualitasnya tidak sebagus kalau ini fresh gitu ya. Jadi kemarin kita coba kirim ke Jakarta itu dengan one day service itu bisa dan masih enak gitu loh. Tapi memang ini yang masih menjadi tantangan kami untuk bagaimana bisa mendistribusikan PBN ini ke luar Jogja gitu loh. Masya Allah. Yang bikin gak amis tadi? Iya, mas. Apa mas? Iya. Kalau menurut saya karena proses pemanggangan itu, itu yang sangat memeras minyak ya. Minyak itu sangat diperas sekali. Jadi mungkin kalau bisa disaksikan itu setiap hari itu mungkin satu baskom besar itu ya. Itu minyak itu benar-benar kayak minyak goreng tapi kental lebih kental gitu. Itu yang kita buang. Minyaknya bebek. Ya. Karena di bagang kan tidak pakai tambahan apa-apa, minyak juga tidak. Mas, ini mas yang menariknya. Teman-teman pasti ingin tahu. Kan ini bisnis itu berjalan semua. Lato Santum jalan kemana-mana. Itu ngapain aja sekarang lagi sebut apa gitu. Semua udah jalan kan? Apa ya? Ya, saya saat ini memberanikan diri untuk menyebut saya menjadi asisten marbot di Masjid Al-Aman di dekat rumah. Jadi ini yang keren banget. Jadi dunia ini udah kelar. Kelar dunia apa lagi? Tinggal ngurusin itu waktu pulang. Insya Allah. Iya mas, besok pulang loh mas. Pulang bawa apa mas? Iya. Oh mas. Tepat kabar ya kan? Ini dari Mas Ferry. Inspirasi. Betul-betul menjadi inspirasi saya. Sudah selesai. Dunianya sudah selesai. Tinggal berbuat. Kalau dia dunianya belum selesai. Akhirnya belum selesai. Kalau antung udah. Itu mas, yang kata-kata itu yang alhamdulillah mas Yoyo itu mau ngaji. Mas Yoyo orang sebesar sama. Saya tuh ke Jogja seminggu sekali. Khusus untuk ngisi kajiannya mas Yoyo. Iya, iya. Private. Cuma saya pegang gitu. Jadi saya bilang, berapa cabang sekarang mas? 95 cabang. Berapa karyawan? Hampir 6 ribu karyawan. 6 ribu karyawan? Berapa om set? Dikit Ustadz. 3 miliar sehari. Wah, buat 3 miliar sehari. Wah, berarti berapa sebulan? Berapa setahun? Insya Allah. Sudah, saya pukul pundaknya. Dunia itu sudah selesai. Gimana bekal antung pulang besok. Yang pasti mati itu datang. Beliau itu langsung nangis gitu. Langsung udah Ustadz. Aku ingin belajar. Karena selama ini mungkin mbak. Ya sholatnya juga gak, kajian gak gitu ya. Alhamdulillah sekarang Mas Yoyo. Keren. Jadi sekarang ngurusin masjid aja. Alhamdulillah. Wah. Teman-teman saya doain kayak beliau ya. Jadi urusan dunianya udah kelar. Anak tadi ada udah mantu malah. Sudah, sudah. Ternyata lagi jadi kakek. Insya Allah. Doanya tak? Masya Allah. Kok enak banget hidup ya? Ya Allah. Udah, selesai. Mau ngapain? Ini yang namanya khusnul khatimah. Amin. Ditutup dengan akhir yang indah. Semua cerita sudah selesai. Ditutup semua. Ketika kafan ditutup. Semuanya sudah mewangi. Mendoakan. Mengenang arfa. Ya kan? Donatur terbesar masjid-masjid di Indonesia. Pesantren-pesantren Indonesia. Masya Allah. Saya ingat waktu mendengar Ustaz cerita sahabat Rasulullah. Shabban itu. Ya. Shabban. Itu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Bagaimana antum bisa membuat saya menangis waktu itu. Dan itu kan akhir yang sebenarnya ya. Sudah cukup bagus. Tapi masih menyesal. Andai bisa lebih banyak. Andai bisa lebih baru. Dan andai bisa lebih jauh. Karena Shabban itu. Masya Allah ya. Selalu sholat di sok pertamanya Nabi. Sholat subuh. Jadi Nabi nyari gak ada. Ternyata begitu dicari ke rumahnya. Berangkatnya habis subuh. Sampai rumahnya menjelang zuhur. Kebayang. Berapa jauh jalan kakinya. Dan begitu sampai Nabi kesana. Diketok rumahnya. Ternyata istrinya nangis keluar. Shabban dong meninggal. Habis subuh. Makanya gak sholat subuh. Karena gak pernah absen. Tapi sebelum sholat subuh itu nangis. Eh sebelum wafat itu nangis. Andai lebih jauh. Kayak orang igau. Andai lebih banyak. Andai lebih jauh. Istrinya bingung ada apa. Nabi bilang. Shabban menyesal. Andai saja. Lebih jauh perjalanan. Dia akan tempuh. Demi untuk apa. Mendapatkan keberkahan sholat subuh. Andai lebih banyak. Maksudnya kenapa? Karena nyesel. Karena sedekahnya selama ini cuma dikit-dikit. Kalau tahu gitu. Dia akan lebih banyak. Udah habisin semua dah. Kenapa? Karena menjelang sakal tulmat kan digambarin. Balasan Allah itu nampak. Oh cuma segitu ya. Atau gitu kemarin ngasih banyak gitu mas. Dan andai lebih baru. Kenapa baru? Karena dia kalau keluar masjid tuh. Jubah yang terbaru dikasih ke orang. Dia pakai baju dalemnya. Makanya istrinya heran. Kenapa pergi selalu aja bajunya habis gitu. Ternyata baju-baju barunya dikasih ke orang. Ngeliat orang baju. Mau ya. Ambil. Nyesel. Dan dia bilang. Andai lebih baru. Aduh Allah mas. Allah Allah Allah. Udah mas ya. Kita bisa saling support di dunia. Beliau ini luar biasa. Beliau ini banyak ngenalin saya tuh. Pengusahaan. Antum ke sana yuk. Antum ke sana. Jadi penjahit kebaikan beliau. Connecting. Ini kisahnya luar biasa mas. Kaget ya. Ternyata dari suku rambut. Kita mau tempat makan. Dia lagi. Dia lagi. Nanti kayaknya kita mau cari mobil. Dia lagi. Kan ada rencana mau bangun lagi kan. Iya. Nanti mau masukkan anak-anak ke pesantren. Dia lagi. Insya Allah. Teman-teman semuanya terima kasih. Sudah ngikutin dari awal tadi. Cukur rambut sampai backing. Bisa cek di tombol subscribe-nya. Juga di tombol link-nya. Insya Allah ada backing di situ. Dan ada arfad. Untuk di follow. Dan teman-teman ikutin. Instagram beliau ya. Mas Arief atau Oni. Mudah-mudahan beliau dan anak keturunannya. Berkah. Sakinah. Mawadahwarohmah. Dan wafatnya. Kelak. Husnul Khatimah. Amin. Makasih teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas percayaan Antum. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Indah seperti ini. Begitu pula dipertemukan. Nanti di surga. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten. Insya Allah istikamah. Di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran. Membebaskan buta aksara Al-Quran. Dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa. Yaitu Wakaf Membangun Cinta Quran Studio. Untuk apa? Untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media. Dipergunakan untuk syuting, untuk acara, untuk kegiatan. Masya Allah. Dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor. Ingin ikut serta? Jangan lupa. Terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media Amazing Group. Yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation. Mari bergerak bersama. Insya Allah menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.